Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi buat kalian para pejuang scholarship dimanapun kalian berada. Nah di video kali ini aku bakalan ngebahas kembali beasiswa membuka Gakuso. Kalau di video sebelumnya aku udah bahas tentang buat undergraduate atau Gakubu buat adik-adik SMA, SMK ataupun sederajat. Di video kali ini khusus buat teman-teman yang sudah menyelesaikan studi S1 dan ingin berencana melanjutkan program S2 di negeri Sakura. Nah kalau untuk program S2 ini namanya adalah program research student. Di sini kalian bisa lihat di layar ini adalah menu dari program research student. Tapi sebelum kita lanjut ngebahas tentang program research student ini, di sebelah kiri kalian bisa lihat di sini ada dua macam research student. Nah research student yang pertama dan research student yang kedua itu sebenarnya bedanya apa sih? Kalau yang kedua itu kelihatannya ada tulisan U2U. Nah simpelnya kayak gini, kalian sebenarnya bisa baca secara lengkap di web ini tapi aku bakalan ngasih tau secara simpel. Kalau research student yang bagian pertama itu, itu bisa dibilang cara daftarnya lebih simpel dan kalian bisa lebih mudah karena bekerja sama dengan kedutaan besar di Jepang. Jadi segala prosedurnya itu sudah ada dan kalian tinggal mengikuti dan melaksanakan tes atau tahap demi tahap hingga nama kalian menjadi salah satu award dari beasiswa ini. Kalau yang kedua itu bisa dibilang secara mandiri. Dalam artian, kalau yang di pertama tadi itu, di bagian pertama ini, kalian tinggal menuliskan universitas, tiga universitas yang ingin kalian tuju. Kemudian nanti bakalan diseleksi dan akan dipilih universitas yang lebih yang cocok dengan kalian ataupun yang menerima kalian. Tapi untuk yang di bawah ini, kalian harus langsung berkomunikasi dan berhubungan langsung dengan universitas, satu universitas yang emang kalian ingin tempati. Meneliti ataupun melanjutkan S2 nantinya. Dan itu dilakukan secara mandiri dengan cara mengirimkan email dan juga berkomunikasi langsung dengan pihak membuka Gakuso ataupun profesor yang ingin kalian jadiin sebagai pembimbing pada saat meneliti. Nah, seperti pada video sebelumnya, biasanya informasi terbaru itu ditandai dengan tulisan berwarna merah. Di sini kita lihat ini masih informasi keberangkatan tahun 2020. Artinya untuk tahun 2021 itu belum ada, karena seperti yang kita ketahui, selama pandemi virus corona ini, beberapa informasi terkait dengan biasiswa itu mengalami kemunduran jadwal. Dan kalian bisa jadikan ini sebagai kesempatan besar buat menyiapkan berkas-berkas secara mateng dan juga mencari informasi sebanyak-banyaknya terkait dengan biasiswa keberangkatan tahun 2021. Nah, kita belajar dari persyaratan dan hal lainnya di tahun 2020. Kita klik aja di sini. Nah, setelah masuk, kalian boleh baca apa sih sebenarnya program Research Student 2020. Di sini ada penjelasan singkat. Namun, aku bakalan ngasih tahu ke kalian secara simpel apa sih program Research Student ini. Nah, yang harus kalian ketahui sebelumnya adalah program ini adalah program non-gelar. Dalam artian, ketika kalian mendapatkan biasiswa ini, kalian tidak sedang melakukan program gelar S2, tetapi sedang melakukan penelitian di lab. Jadi, kalian berstatus mahasiswa peneliti di bawah bimbingan profesor yang ada di Jepang. Nah, terus nanti kalau selesai nggak dapat S2 dong? Ya, iya, tapi setelah kalian melakukan program ini, kalian bisa melanjutkan ke jenjang S2 atau S3. Karena program ini itu dibuat untuk calon mahasiswa pasca sarjana S2 atau S3 yang ingin melanjutkan di universitas tersebut. Karena setelah kalian melakukan program ini, itu diharapkan kalian sudah mengetahui pengetahuan dasar terkait dengan riset. Jadi, sistem di Jepang itu biasanya seperti itu. Nah, ini dibuat untuk menjembatani atau memfasilitasi hal tersebut. Nah, gimana sih caranya? Nah, pada saat kalian menjalani program ini, yang biasanya minimal 6 bulan dan maksimal 2 tahun, itu bangun relasi yang baik dengan profesor kalian. Bangun kekeluargaan yang baik karena biasiswa ini itu, khusus dari pihak membuka ganggu. Khusus memberikan izin ke kalian untuk melanjutkan ke program gelar S2 atau S3 setelah program ini selesai. Dengan syarat ada dua. Yang pertama, kalian bisa melalui profesor kalian dengan izin dari profesor bahwa kalian itu sudah diizinkan melanjutkan S2 dan dengan biasiswa ini kembali. Yang kedua, kalian biasanya disuruh sama profesor kalian untuk ikut ujian masuk yang dilakukan universitas tersebut. Jadi, pada saat kalian masih di sana dan mungkin di akhir-akhir dari program ini, kalian harus gercep nyari informasi tes masuk S2-nya. Nah, setelah itu kalian ikut ujiannya dan ketika kalian menyatakan lulus, kalian melapor ke profesor kalian. Setelah itu akan diurus kembali untuk perpanjangan biasiswa ini. Nah, setelah itu baru kalian bisa melanjutkan kembali biasiswa ini dari program gelar S2. Oke, kita lanjut. Nah, disini ada jadwal penyeleksian. Saya rasa juga cukup jelas kalau misalnya biasiswa ini itu sebenarnya bersamaan. Jadi, maupun itu S1, S2, S3, rata-rata mereka bersamaan seleksinya. Seperti yang aku bilang kemarin, itu selalu ada di bulan April. Nah, ini kalian bisa baca. Kemudian, nah, fasilitas. Fasilitas ini sebenarnya yang membedakan untuk S1, S2, S3, ataupun program research student adalah tunjangan hidupnya. Nah, kalau semakin ke atas itu semakin tinggi, misalnya kalian research student itu 143.000 yen per bulan. Kalau kalian nantinya lanjut ke program gelar S2, bakalan ditambah 1.000 yen per bulan. Dan lanjut S3 lagi, ya ditambah sekitar 2.000-3.000 yen per bulan. Kayak gitu. Tiket pesawat sama. Terus, nomor 4 kan bebas biaya pengurusan visa pelajar. Nah, di sini aku mau ngasih pengalaman juga. Jadi, enaknya Jepang, hubungan bilateral antara Jepang dan Indonesia itu, bukan cuma di bagian BASISO, tetapi apapun program yang berkaitan dengan pelajar, itu kalian bisa berangkat ke Jepang dengan visa gratis. Salah satunya kemarin aku ikut konferensi di Kyoto University. Itu kemarin aku ngajuin visa pelajar, dan Alhamdulillah aku dapat visa gratis. Jadi, saran saya, mumpung kalian masih berstatus pelajar, gunain status itu dengan baik, kalau kalian punya kesempatan buat ngikutin program di Jepang, mau itu berbayar, ataupun fully funded, kalian nggak usah khawatir lagi dengan biaya visa. Karena kalian bisa ngurus hanya dengan bukti bahwa kalian pelajar dan surat pengantar dari kampus kalian, kalian udah bisa mendapatkan visa gratis, bisa sampai selama 3 minggu, atau paling lama sebulan lah di Jepang, kayak gitu. Jadi, manfaatkan guys. Kemudian, ini ada asrama sama, seperti di video seluruhnya. Selanjutnya, ada persyaratan. Di sini ada tertulis usia maksimal 34 tahun. Terus, ini juga kadang ada yang nanyain, Kak, boleh nggak sih kalau kita D4? Ya, kadang ya memang nggak bisa itu D3, kalau D4 itu masih bisa. Jadi, kalau kalian lulusan D4, walaupun kalian nggak S1, kalian udah bisa daftar research program ini. Kemudian, yang ketiga, yang paling penting kalau research program itu, kalian harus sesuai dengan rumpun ilmu sebelumnya. Jadi, kalau misalnya kalian jurusan ekonomi, ataupun jurusan biologi, waktu S1 atau D4, pada saat ngambil program ini, kalian juga harus ngambil itu. Nggak boleh berseberangan. Itu pastinya. Kemudian, ada IPK. Saya rasa cukup jelas. Nah, di sini aku bakalan ngasih pengalaman aku waktu daftar program ini. Di sini kalian bisa lihat nih, ada pilihan-pilihan sertifikat yang bisa kalian apply, maksudnya yang bisa kalian submit ke program ini. Salah satunya adalah Tufel. Nah, kalau kalian lihat di sini, itu ditulis minimal 570. Otomatis kalau misalnya, aku nih ya, di waktu itu langsung berpikir, kayaknya aku nggak bisa deh daftar biasa sesuai nih. Ini aja minimal loh. Minimal 570. Dan, biasanya Tufel itu yang paling tinggi adalah 600. Sedangkan, mentok-mentok, orang yang jauh bahasa Inggris, nguasain grammar, itu biasanya dapat 560, 550. Ini malah 570 minimalnya. Tapi pada saat itu, aku masih punya nilai Tufel yang rendah, 470. Walaupun sekarang aku udah punya 580, setelah kursus lagi dua kali, aku baru dapat nilai segitu. Tapi pada saat daftar biasa sesuai ini, aku cuma dapat, aku cuma punya Tufel 470. Nah, apa yang aku lakukan pada saat itu? Kalau aku mau mundur, ya aku mundur. Bahkan aku tahu, beberapa teman aku yang aku ajak buat daftar ini, itu mundur duluan, karena mereka nggak punya Tufel 570. Ini minimal loh, bukan maksimal. Tapi, yang harus kalian jadikan pola pikir pada saat daftar biasa sesuai adalah, jangan menelan mentah-mentah persyaratan yang ada di web. Dalam artian seperti ini, kalian harus baca dulu semua yang tertera, kemudian, kalian usahakan selalu membaca tanya-jawab atau FAQI yang biasanya ada di bagian paling bawah web. Nanti aku liatin, di bawah, itu kalian buka dan coba deh, dibaca semua. Penjelasan-penjelasan tiap detail, persyaratan yang ada di web itu, biasanya udah disediakan pertanyaan dan juga jawaban dari pihak pemberi beasiswa. Nah, aku kasih tahu, disitu tertulis, ada yang bertanya, gimana kalau misalnya, nilai sertifikat aku, di bawah dari persyaratan minimal yang ditentukan di web? Nah, si pemberi beasiswa menjawab, nggak ada masalah, kalian bisa tetap mendaftar, karena salah satu aspek penting yang dinilai dari program research student ini, program beasiswa research student ini, adalah research plan kalian. Nah, disitu aku kembali bersemangat, karena aku, apa namanya, merasa research plan aku bagus gitu. Dan, ini juga bisa menjadi pelajaran bagi kalian, bukan cuma dari program beasiswa ini, tapi semua beasiswa itu, tidak melulu, harus berpatokan pada aspek nilai sertifikat bahasa. Ada banyak aspek yang mereka perhatikan dari berkas kamu. Jadi, kalau misalnya pun, tidak ada penjelasan di frequently in question, ataupun tanya jawab dari web tersebut, dan kamu memiliki nilai tuval, ataupun nilai sertifikat bahasa yang rendah, kamu bisa tetap daftar, siapa tahu, ada aspek di berkas kalian yang dipertimbangkan dari pihak beasiswa. Misalnya nih, kamu punya sertifikat kepemudaan, ataupun konferensi, atau nilai rapor, nilai ijasa, ataupun mungkin riwayat keluarga, riwayat pendidikan, yang dipertimbangkan oleh si pemenerima beasiswa. Jadi, jangan pernah mundur sebelum bertarung. Oke, kita lanjut. Saya rasa nomor enam cukup jelas. Nomor tujuh, ya ini kalian harus bersedia belajar bahasa Jepang. Biasanya seperti itu sih, beasiswa luar negeri itu, dan apalagi kalau mereka memiliki bahasa, bahasa ibu tersendiri, itu kalian biasanya diwajibkan untuk belajar bahasanya. Selain tentunya wajib tahu bahasa Inggris, kayak gitu. Dan setiap ada yang seperti ini, seperti di poin delapan dan sembilan, kalian harus benar-benar klik, download, dan baca. Itu sangat-sangatlah penting. Budayakan membaca ketika kalian menjadi scholarship hunter. Kemudian selanjutnya, di sini ada dokumen yang diperlukan. Nah, di dokumen yang diperlukan ini, aku kasih saran lagi, bukan saran sih, tapi ultimatum ya, bukan. Semacam, ya, kewajiban lah buat kalian. Kalian jangan pernah ngeskip satupun dokumen yang tertulis di sini. Usahakan sesuaiin. Karena hal-hal kecil seperti ini tuh, bisa menjadi aspek penilaian bagi mereka. Mereka bisa melihat apakah teman-teman ini serius gitu daftar beasiswa ini, atau emang sekedar ikut-ikutan, sekedar main-main. Nah, hal-hal yang kecil seperti ini, jangan disepelekan, sesuaiin apa yang benar-benar ditentukan dari beasiswa tersebut. Kemudian di sini, nah, aku mau ngasih tips di nomor 3, 4. Di sini kan ada placement reference application form 2020. Ini ada formulir untuk tahun 2020. Dalam artian yang daftar tahun lalu. Ini kalian bisa download sekarang. Kalian belajar isi. Kan ini isinya pakai bahasa Inggris kan, atau bahasa Jepang. Tapi, aku pasti saranin kalian pakai bahasa Inggris aja, nggak usah bahasa Jepang, kecuali emang kalian basicnya pernah belajar bahasa Jepang gitu kan, lebih bagus lagi. Nah, kalian download, kalian belajar isi semuanya, seolah-olah kalian udah mengisi formulir yang asli nih. Jadi nanti setelah kalian isi, coba deh kalian sebar ke dosen-dosen kalian, ataupun juga senior atau teman, yang mungkin pernah punya pengalaman mendaftar beasiswa, kemudian minta tolong untuk dikoreksi. Setelah itu, kalian koreksi lagi, kalian kasih tahu lagi, koreksi dan segala macam, hingga benar-benar kalian merasa itu sudah bagus, dan nantinya pada saat beasiswa ini sudah buka, kalian tidak keteteran lagi, kalian sudah siap, tinggal copy dan paste. Kayak gitu. Karena, kalau ini tuh bisa ditulis tangan. Kalau aku ya tahun lalu ini bisa ditulis tangan, karena pada saat kita download, kita print, dan kolomnya itu sudah tersedia. Jadi biasanya aku edit dulu, kalau kolomnya kecil, aku masukin di word dulu, terus aku, apa namanya, aku enter-enter, sampai kolomnya itu gede gitu. jadi aku bisa lebih punya tempat gitu untuk nulis. Nah kemarin aku sistemnya nulis pakai tangan, kebetulan bukan sombong ya, tapi tulisan aku bagus, jadi aku nulis pakai tangan langsung. Enaknya kayak gitu. Jadi aku tinggal ngeliat, copy dari yang pernah aku, apa namanya, isi sebelumnya. Sama halnya dengan nomor empat, fill all study dan research program plan. Nah sebelum kalian isi ini, aku sudah saranin ke semua yang, beberapa video ataupun yang nanya ke saya, untuk kalian yang pengen lanjut tes dua, satu hal yang perlu kalian bereskan, sebelum mencari beasiswa, adalah kalian sudah punya research plan. Kalian sudah punya proposal penelitian, kalau perlu lanjutan dari skripsi kalian waktu S1. Dan jangan pernah meninggalkan dosen pembimbing satu dan dua kalian pada saat S1. Kalau kalian memang pengen lanjut, jalin hubungan dengan mereka, dan coba minta saran apa yang harus kalian teliti, penelitian lanjutan yang harus kalian lakukan di S2. Nah itu kalian isi di sini, belajar isi, konsultasikan sama dosen kalian, dan segala macam, nah nanti ya tinggal kalian copy dan paste, masukin ke formulir ini. Seperti itu. Jadi ini dua, di poin tiga dan empat, kalau bisa sekarang ya, setelah kalian, setelah kamu nonton video ini, download lah, terus print, dan coba diisi, kayak gitu. Dan kalau kalian pengen, butuh bantuan, silahkan kalian boleh, DM aku di Instagram, terus kalian bisa email aku, nanti aku coba koreksi deh, sesuai dengan, apa yang aku ketahui tentang beasiswa ini. Di sini ada nomor lima, nomor enam, nomor tujuh, itu semua. Nah, di nomor tujuh ini, surat rekomendasi. Ini juga kalian boleh download, mulai dari sekarang, kalian coba lihat formatnya, dan formatnya itu sebenarnya bisa bebas, dan bisa gunain formulir yang sudah disediakan, seperti yang bisa kalian download di sini. Tapi kalau aku nih, tips aku, seperti di video yang ini, bagian atas, aku pernah bahas di video sebelumnya, aku itu lebih suka memilih format bebas, karena apa? Aku bisa lebih bebas mengutarakan, dan juga memperkenalkan diri aku. Dalam artian, aku kadang minta persetujuan terlebih dahulu, sama dosen atau profesor yang bersangkutan, karena biasanya mereka gak punya banyak waktu, untuk nulis kehidupan kita, ataupun prestasi kita. Jadi, kalau kalian cukup dekat sama pembimbing kalian, kalian bisa izin, Prof, bisa tidak aku yang nulis sendiri, apa namanya surat rekomendasinya. Tapi sebelum aku apply, Prof bisa cek dulu, Prof bisa lihat dulu, apakah sudah benar, kayak gitu, disesuaiin sama, apakah benar-benar sesuai dengan aku, kayak gitu. Nah, kita bukan mau berbohong gitu, dengan nulis, melebih-lebihkan prestasi kita, enggak. Tapi kadang, kalau kita yang nulis sendiri, kita yang ngetik sendiri, kita lebih tahu diri kita gitu. Kita lebih punya, apa namanya, kesempatan buat, memperkenalkan diri kita, bahwa kita itu layak, untuk direkomendasiin, menjadi award di beasiswa ini. Setelah itu, dicek sama si Prof, dan Prof setuju, barulah, di print mereka yang tanda tangan. Itulah bagusnya, kalau format bebas. Nah, selanjut deh, nomor delapan. Kalau kalian yang sudah bekerja, itu juga harus ada tambahan. Kalian harus dapat surat rekomendasi, dari atasan atau supervisor, di mana kalian sedang bekerja. Kalau yang nomor tujuh ini, kalau kalian yang masih fresh graduate gitu, belum bekerja. Terus, nomor sembilan tentunya, abstrak penelitian kalian. Skripsi, untuk yang mau daftar S2, dan tesis yang sudah S2, dan mau S3, kayak gitu. Kemudian nomor sepuluh, nah ini portofilio. Portofilio disini maksudnya, kalau kalian, berasal dari jurusan yang memang, kadang menghasilkan karya. Misalnya nih, fakultas komunikasi, ilmu komunikasi, kalian punya video-video, ataupun karya-karya fotografi, nah itu kalian bisa masukin dalam bentuk file di CD, dan lampirkan bersama dengan berkas-berkas lainnya. Dan yang ke-11, tentunya sertifikat, dari, apa namanya, fotokopi sertifikat bahasa kalian. Salah satunya aja, nggak boleh dua. Kalau aku kemarin, lampirkan sertifikat tuval aku, dan itu cuma ITP, dengan nilai 470, dan Alhamdulillah lulus. Oke, ini ada catatan, nah ini juga, jangan di skip, harus benar-benar sama. Kemudian, prosedur pendaftaran, kalian bisa baca, saya rasa ini cukup jelas, nggak ada yang perlu dibahas. Oh, sorry, ada di nomor 6. Kami tidak menerima berkas yang dikirim, melalui jasa pengiriman Ojek Online. Ini, itulah makanya, kalau kalian rajin ngeskip, itu bisa saja yang seperti ini, itu kelewatan. Hal-hal yang kecil seperti ini, bisa membuat berkas keren kalian, berkas yang sudah bagus, tiba-tiba nggak lulus, karena hal sepele seperti ini. Biasanya, si pihak kedubas, nggak akan nerima berkas kalian, ketika, yang bawah itu kalian sendiri, keluarga kalian, pacar kamu, gebetan kamu, terlebih Ojek Online, itu nggak bisa. Jadi, harus dikirim via pos resmi. Pos resmi ini, nggak harus pos Indonesia, tapi, bisa lewat Tiki, JNE, dan jasa pengiriman resmi lainnya, baik itu swasta, maupun pemerintah. Kayak gitu. Terus, ini, yang di, bold, atau, bercetak tebal, kalian harus baca, harus sudah tiba, kayak gitu kan. Nah, itu kan, di nomor 9, sampai ditandain warna merah, kelalaian peserta, dalam membaca, dan memahami informasi, pendaftaran ini, sepenuhnya, menjadi tanggung jawab peserta. Tahap penyeleksian, nah, ini seperti pada video, yang sudah aku, buat kemarin, khusus buat undergraduate, Gakubu, ada di atas ini. Itu ada dua tahap, tahap primary screening, yang dimana, seperti biasa, seleksi dokumen, setelah seleksi dokumen, lanjut ujian tulis. Nah, ujian tulis untuk kalian, yang khusus program research student ini, beda dengan S1. Kalau S1, mereka tes, matematika, dan IPA, dalam bahasa Inggris. Kalau di sini, kita cuman, tesnya itu dua. Yang pertama, bahasa Inggris, dan yang kedua, bahasa Jepang. Terus, bocoran nih, dari pengalaman aku, waktu tes kemarin, tes bahasa Inggrisnya itu, bukan tes grammar. Seperti, kalau kalian yang pernah, tes Tufel, itu gak sama, gak sama persis, tapi beda. Kalau aku sederhanain, mirip kayak gini nih. tes bahasa Inggrisnya itu, tes by meaning. By meaning dalam artian, kalian bakalan nemuin banyak soal, singkat, tapi, kalian itu harus tahu, persamaan dari, bahasa Inggris tersebut. Jadi, kalian bakalan disediain, beberapa, vocabulary, dan juga, optionnya itu, vocabulary yang sama. Mirip-mirip lah, semacam sinonim gitu, sinonim, antonim. tapi dalam artian, bahasa Inggrisnya itu, bahasa Inggris, akademik. Nah, yang kayak gitu nih. Jadi, kalian, mulai dari sekarang, coba deh, belajar bahasa Inggris, bahasa Inggris akademik. Bukan bahasa Inggris hari-hari. Kalau yang sehari-hari itu, udah gak ada, gak keluar di soal. Yang keluar itu, kebanyakan adalah, bahasa Inggris yang, bersifat akademik. Apalagi, misalnya kalian nih, harus pelajarin bahasa Inggris, di bidang sosial, dan juga, tentunya, di bidang, saintis, IPA, kayak gitu. Nah, itu diadain di, Jakarta, Surabaya, Medan, Dempasar, dan Makassar. Kayak gitu. Jadi, anak kok, kalian gak perlu, harus ke Jakarta, kalau kalian yang ada di luar Jakarta. Setelah itu, ada ujian wawancara. Nah, setelah itu, biasanya, pihak, kedutaan besar Jepang, akan mengambil, sekitar 30, itu bisa berbeda ya, tapi biasanya, 30 orang, dan itu akan, diserah, dimasukkan, ke tahap secondary screening. Nah, tahap secondary screening ini, itulah, nama-nama kalian, yang bakalan dikirim, ke, pihak, Mombu Kagakuseo, atau Max. Setelah itu, pihak, Mombu, akan, apa namanya, akan mempertimbangkan, dan juga, kalian yang sudah, dipilih, misalnya nih, kalian masuk di 30 orang, yang terpilih ini, kalian sudah wajib, menyetor, letter of acceptance, kalian dari universitas di Jepang. Oh iya, jadi pada saat, di tahap pertama, berkas, kalian gak perlu, punya LOA, karena nantinya, kalian akan mengisi, 3 pilihan universitas di Jepang. Nah, 3 pilihan universitas ini, kalian tulis aja gitu, walaupun kalian sebenarnya, belum punya LOA, tapi, kalian tulis, yang benar-benar, kalian bisa memiliki peluang, untuk, mendapatkan LOA, dari universitas tersebut. Nah, pada saat, kalian kirim berkas, kalian lolos berkas, terus, kalian udah mulai, ngikutin, ujian tulis, wawancara, nah, di sela-sela, waktu itu, kalian juga, harus rajin, ngirim email, ke, 3 universitas, yang kalian pilih tersebut. Biar nanti, pada saat, kalian sudah, masuk ke tahap, secondary screening, kalian udah siap, dengan, menyetor LOA, yang diminta, oleh pihak, membuka bakuso. Nah, yang terakhir, kalau kalian udah, nyetor LOA, kalian juga, udah, klop nih, dengan, kedubas, dan juga, max, dan dapat LOA, dari UNIF, maka, Alhamdulillah, kalian harus bersyukur, kalian bisa, menjadi, peserta, yang lulus seleksi, akhir, dan akan menjadi, penerima, beasiswa. Biasanya, pengumumannya itu, diumumkan, di awal tahun, di tahun berikutnya, kayak gitu. Jadi, kalau disini, Januari, 2022, mungkin ya, eh, 2021, kayak gitu. Nah, ini nih, FU aku, yang aku bilang, kalau kalian, orangnya teliti, dan rajin baca, kalian akan nemuin, seperti ini, di setiap web, beasiswa, itu sangat penting. Karena, apa yang tidak, dibahas di web, ataupun kadang, pembahasan-pembahasan, ataupun poin-poin, yang ada di web, itu dibahas secara detail, di bagian sini. Dan kalian bisa, klik, dan baca semua. Dan yang terakhir, informasi lebih lanjut, oh iya, buat kalian, yang pengen, tahu, dan juga pengen, mempersiapkan, ujian tulis, bagusnya, beasiswa ini adalah, mereka sudah, mempersiapkan, kisi-kisi. Nah, kisi-kisinya itu, ada di bagian sini, ini kalian bisa lihat, ada tanda bintang, bintang pertama, link soal, ujian tulis, dan kunci jawaban, tahun 2014, dan 2016. Kalian klik, kalian download, dan juga print. Setelah itu, pelajari semuanya. Aku kemarin, salah satu penyesalan, ya namanya juga penyesalan, yang selalu ada di akhir, adalah, dan bisa jadi, kalian jadikan pelajaran, aku itu menyempelekan, link ini. Aku, gak banyak belajar, dari kisi-kisi ini, aku merasa, belajar dari, sumber lain, padahal, pas aku, pas aku, ujian tulis, itu gak, beda jauh, dari apa yang sudah, disediain sama, si Max ini. Dan, benar-benar deh, kalian harus download ini, kalian, kuasain betul-betul, soal dari, 2014, sampai 2016, karena, kemungkinan berulangnya, itu banyak sekali. Bahkan, beberapa soal yang aku baca, itu berulang, tapi karena aku gak, pelajarin, aku lupa deh, sebenarnya, jawabannya apa sih, kayak gitu. Terus, lanjut, di link pencarian universitas, ini juga berfungsi, buat kalian yang masih bingung, ketika kalian mengisi formulir, dan harus, menyediakan, tiga universitas, pilihan kalian. Nah, kalau masih bingung, kalian bisa lihat disini, cek, dan akan dialihkan, ke web masing-masing, apakah, itu sesuai dengan jurusan kalian, sesuai dengan minat kalian, dan sesuai dengan, research plan, yang akan kalian, apply di program ini. Mungkin sekian dulu, dari saya, aku juga udah, ngos-ngosan ini, tapi semoga, ngos-ngosan dari aku ini, bisa bermanfaat bagi kalian, dan, aku sangat, mengapresiasi, ke kamu, kalau misalnya, kamu merasa, video ini bermanfaat, dan juga mencerahkan kamu, mencerahkan kalian, jangan lupa, di like, komen, dan tolong, di subscribe, dan juga ingat, satu hal yang selalu, aku pesankan ke kalian, kalau dapat informasi, yang bagus, jangan lupa, di share, dengan men-share, ke teman-teman kalian, itu bukan berarti, memiliki pesaing, yang baru, tetapi, kalian, membuka, membuka, peluang-peluang baru, yang jauh lebih besar, pada diri kalian sendiri, karena, hidup itu, adalah, balasan, dari, kebaikan-kebaikan, yang kalian, lakukan selama hidup kalian, oke, itu saja, tetap, jaga kesehatan, jangan lupa, yang masih, ada pilihan, di rumah saja, di rumah saja, dan, kalau tidak ada pilihan, di rumah saja, tetap, berwaspada, tetap, hati-hati, selama, berada di luar, dan juga, selalu jaga kesehatan, dan, kebersihan, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati,